Sebuah rumah milik seorang Kiai di Madiun, Jawa Timur yang memiliki rumah ibadah lima agama mendadak jadi viral. Dan informasi yang akan hadir menjadi tutup jumpa kita di ANYUSRUM. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa, salam sehat. Inilah rumah almarhum Kiai Mursyid di Desa Bulakrejo, Kecamatan Belarejo, Madiun, Jawa Timur. Dengan luas lahan 2.000 meter persegi, terdapat lima tempat ibadah dengan arsitektur indah. Mulai dari masjid, viara, gereja, pura, dan kelenteng dibuat dengan ornamen dan ciri khas agama masing-masing. Ditambah adanya taman-taman indah yang asri, sebuah kolam ikan besar di tengah lokasi dan tanpa dipungut biaya masuk, membuat para pengunjung berwisata datang setiap harinya. Ini tempatnya bisa menembungkan inspirasi, inspirasi dalam bidang religi. Banyak yang menyerah mungkin tempat ini salah satu agama saja. Ternyata ini berbagai macam agama di sini bisa dilihat, dari mulai Hindu, Buddha, Kristen, Islam, semua di sini. Jadi sifat nasionalismenya bisa tumbuh di sini. Jadi menunjukkan bahwa kerukunan beragama ditunjukkan di sini ada masjid, ada pihara, ada kelenteng, ada gereja, dan sebagainya ada di sini semuanya. Jadi menunjukkan ini bahwa ini kita berbeda-beda agama tapi kita tetap bisa hidup bersama-sama. Meninggal di usia 70 tahun pada tahun 2007 lalu. Sang Kiai yang dikenal dermawan ini tak memiliki istri maupun anak. Sang Kiai sengaja membangun lima rumah ibadah untuk mengajarkan toleransi di tengah perbedaan di negara ini.